soket industri nya hanya ada empat pin jadi rst sama netral aja nah disini ditambahkan lagi satu kabel nah ketika dicolokkan disini ditambahkan satu ground disini groundingnya disini ini pakai tembaga asli tapi kelemahannya tembaga kalau yang tembaga asli kelemahannya kalau tanahnya keras seperti ini kalau dipukul dia gampang bengkok nah ini contohnya seperti ini ini padahal sudah betul jadi ini netral netral dengan ground hasilnya kalau UPS gini oke ini cara restorasinya gampang mungkin teman-teman sekalian punya panel seperti ini ini jadi ada ini induk dari jenset ada rst ini netralnya pakai kabel hitam nah mungkin punya teman-teman seperti itu jadi ini dulunya panel belum menggunakan ground nah terus panel ini akhirnya ditambahi ground nah untuk antisipasinya kalau disini memang jadi kabel input jenset ini ini tetap empat rst nnya ini netral masuk ke panel disini ditambahkan lagi ground nah ini ada tiga kabel kenapa disini ada tiga kabel jadi kabel ini seperti ini jadi setiap kabel seperti ini tapi ditambahi setiap kabel ditambah satu kabel lagi ini tujuannya untuk grounding jadi misalkan di sini ini ini kan stop kontak soket industri nya hanya ada empat pin jadi rst sama netral aja nah disini ditambahkan lagi satu kabel nah ketika dicolokkan disini ditambahkan satu ground disini nah ini dikonekkan jadi satu ground nah berikutnya ini yang di ini yang di power di sebelah sini nanti juga ada soket satu lagi ini ini digunakan untuk ngirim ke atas panggung yang kesana jadi yang sebelah sini ini kan turun kondisinya turun nah ini dikirim ke panel yang di atas nah panel yang di atas itu sama disertai kabel jadi setiap setiap gulungan ini nah ini ada sudah ditis satu kabel lagi ini tambahan kabel 6 mili buat groundingnya jadi groundingnya jadikan satu nah yang satu sendiri ini yang satu ini nah yang kabel ini ini ground nah groundingnya disini nah ini di grounding disini nah ini pakai grounding groundingnya disini ini pakai tembaga asli tapi kelemahannya tembaga kalau yang tembaga asli kelemahannya kalau tanahnya keras seperti ini kalau dikukul dia gampang bengkok kelemahannya tembaga bagus-bagus ini tembaga asli tapi kelemahannya tembaga asli itu mudah bengkok ketika ingin membuat T nya T nya itu harus ini pakai apa kelasnya las kuningan untuk nyambung ini nah jadi ini tembaga bagus benar cuma kelemahannya kalau tembaga asli ya gini padahal ukurannya cukup besar satu jari ini kalau sama apa besi beton laser masih kuat besi beton laser nah tapi bagus ini cuma yaitu kelemahannya ini kalau pakai apa tembaga murni jadi ini masuk ke panel ini masuk ke panel nah dipanel disini baru dibagi jadi ada dua tambahan untuk soket industri ini dua kalau stop kontak yang di atas ini ini sudah ada ada groundnya nah ini nanti yang ke atas ini langsung ke power jadi power itu sudah ada groundingnya nanti yang dikirim yang kebawah dikirim di panel atas sudah ada groundingnya Oke kita cek dulu nah ini panel penampakan depannya kalau panel tampak depannya ini sini enggak ada perubahan di panel tampak depan jadi setiap listrik dari jenset itu masuk langsung dibagi menjadi tiga pas tidak ada masternya kalau disini jadi ini kondisi distribusi satu dua dan tiga yang dipakai tadi sebelah kiri sama yang di sebelah kanan sebelah kiri ini digunakan untuk yang di disini jadi panelnya yang disini ini sudah ada yang include groundnya nah jadi RST tambah dikabel di luarnya yang dikabel disitu sudah ada groundnya jadi groundnya nyambung antara sis sesuatu panel ini yang ditanah power terus sama yang dikirim untuk di sini nah yang disini ini udah nyambung semuanya untuk power panggungnya udah otomatis nyambung semuanya jadi sudah ada grondinya listrikanya sudah ada gronding jadi teman-teman enggak murbat terlalu banyak tinggal menambahkan aja kabel sih contohnya kabel seperti ini satu kabel satu di bisa juga disolasi pakai di lem pakai lemgi contohnya seperti ini terapi bagus tapi pakai lemgi ditambahkan mau kabel kabel hitam juga bisa ini kabel dari FOH kabelnya pakai ini jadi ada netral nanti plus sama ini grondnya nyambung jadi ke FOH pun kabelnya juga isi empat walaupun ini seharusnya isi tiga cuma isi dua ditambahkan kabel satu lagi enam mili untuk ke FOH ini bisa di jadi lebih efektif grondingnya nanti aman dan bahkan disini sudah ada plus R eh plus n ini plus n plus n ini udah di cek berkali-kali ini udah tahu kalau plusnya sebelah sini ini n sebelah sini ini listrik belum nyala oke oke kita lihat tadi kan sudah lihat panelnya di panelnya simpel disini langsung mcb 3 mcb ini langsung on disini ada ampere meter langsung 3 oke ini listriknya baru masuk disini nah disini juga ada view digital semoga kelihatan ini ya view digitalnya seperti ini jadi bisa melihat ampere 3 pas sama HZ dan juga ini muncul untuk volnya bisa input 1 2 3 1 dan 2 RS atau ST nah oke ini seperti ini ini ada yang jadi alternatifnya disini ada digital ini ada Z nya juga disini ada volt ada ampere nya tiga ini mudah nanti kalau yang di FOH itu pakai kabel ini oke kita lihat di FOH ya nah kalau di galuh pasti ada SOP nya SOP nya ketika genset sudah dinyalakan ini harus di cek dulu kelistrikannya bagus atau enggak kelistrikannya ini di cek dulu 225 225 ini netral dengan ground 0,2 oke bagus ground dengan plus oke bagus banget oke bagus dong oke bagus dong oke 224 oke 224 oke 0,2 0,2 api oke oke Biasanya Ini FW Oke, terjelaskan atas manggung aman Tinggal cek FW nah ini panel miliknya FOH tetap disini ada groundingnya jadi walaupun kabelnya C4 tetap ditambah lagi satu grounding di sini supaya nanti kalau ada arus kebocoran arus tetap bisa dinetralisir di sini metral arrow ground 0,2 0,2 plus-lot ground K2 oke 2 2 4K afi ini listrikanya udah bagus jadi atau panel yang di FOH ini jadi walaupun kabel C4 kan otomatis disini ada groundingnya nah tapi groundingnya disini disini ditambah lagi di sebelah ujung disana nah itu ada groundingnya groundingnya itu ditambahkan lagi disini sama tambahan ini grounding satu lagi kabel yang yang merah ini ini tambahan untuk output UPS jadi di panel kami itu ada output UPS itu inputnya UPS sudah ada ground input UPS nanti masuk sini ketika sudah masuk UPS di RN2000 ICA itu nanti baru di dimasukkan lagi tapi output UPS nya ini di grounding lagi karena bukan online service di kemungkinan ada naik turunnya ground kalau enggak outputnya di di grounding soalnya kalau di cek pakai volmeter ketika berpindah antara antara baterai dengan listrik supply yang masuk itu berbeda baterai dia biasanya lebih naik seperti itu dan anjuran saya jangan lupa di cek input UPS contohnya gini ini tipsnya biar enggak UPS biar awet nah kalau bisa diusahakan input UPS itu ketika N ya netral dapatnya netral kalau plus dapatnya plus karena kalau di UPS mulai saya ini kalau plusnya nanya itu kebalik biasanya dia sedikit lebih tinggi groundingnya di sini biasanya kita sudah membiasakan ini plus ini netral ini plus ini netral jadi kalau dicolokkan jadi ini kemungkinan ini sudah ada ini N nya ya nanti ketemu N ya coba aku oke 2 2 4 2 bener ya kalau coba ground karo netral ku ground sama netral 0,3 0,3 oke betul party coba ground karo plus ini ini N jadi kita sudah di sebelah kanan ini ini ada netralnya nah ini kalau di UPS diusahakan bener-bener ini netral kalau nggak netral biasanya kalau perpindahan antara listrik dengan baterai ini jadi tinggi biasanya seperti kejadian kami live jadi supaya alat aman pastikan sebelum UPS ya dapat tebus input groundnya dan netralnya Wow Enrico ini kelistrikannya masih koko ini pokoknya nah ini contohnya seperti ini ini padahal sudah betul jadi ini netral netral dengan ground hasilnya kalau UPS gini kalau output UPS nya enggak di ground netral enggak kata monetra biasanya lebih tinggi dari ini bisa sampai dengan 1620 kadang seperti itu kejadiannya jadi anjurannya pakai UPS yang apa online service gak apa-apa yang penting output outputnya ini udah digronding ulang masih kategori 0 sampai dengan satu ini grondinya nah kalau cari UPS wajib yang online service yang bentuknya seperti ini udah ada yang terbaru tipe RN1600 harus kalau nggak salah online service nah ini dicaki supaya alat itu aman komunikasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton